Saya berikan contoh, Maluk Utara, ada Gubernur Maluk Utara, hati-hati, Gubernur hati-hati, Maluk Utara hati-hati, hati-hati dengan main-main. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluk Utara itu 27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi sekali itu, paling tinggi di dunia di Maluk Utara itu. Nggak percaya cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana. Tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluk Utara. Sebab itu saya titip hati-hati. Bukan hati-hati nggak baik, tapi hati-hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Dan yang bagus lagi di Maluk Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu saya cek di pasar. Harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih? Inflasi di Maluk Utara 3,3 persen. Bagaimana nggak senang rakyatnya, inflasinya hanya 3,3 persen, pertumbuhan ekonominya 27 persen. Sehingga saya titip tadi, para gubernur hati-hati jangan sampai salah polosi sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat. Ada Pak dari Maluk Utara, siapa? Gimana Pak? Oh iya Pak, pertumbuhan kami tinggi Pak, 27 persen. Di saat COVID, di saat dunia lagi mengalami resesi, tidak akan mungkin bisa mencapai 27 persen. Hanya kami Pak, tetapi mesti diingat Pak, 27 persen itu yang tumbuh pertambangan dan industri sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhan itu Pak Presiden. Uangnya keluar semua Pak Presiden. Yang penikmati itu adalah Tiongkok. Dari investasi ekspor kami meningkat. Impor kami meningkat. Yang bergerak di Almahera, hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu, Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluk Utara. Kalau Bapak Presiden datang ke Ternate, mengunjungi Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia menyebut 3,3 persen, Pak Presiden bisa cek juga, konsumsi rumah tangga kami cuma 2,1. Bahkan konsumsi per kuartal 3, minus 0,48. Artinya daya buli kami menurun Pak Presiden. Petani kami tidak ada yang kaya Pak Presiden. Harga koma kopra kami anjlok. Dari Rp12.500 per kuartal 1 turun menjadi Rp3.000 per kilogram di kuartal 3. Sehingga daya buli kami turun, sehingga inflasi tidak meningkat. Karena tidak banyak yang mau membeli barangnya. Nah di situ Pak Presiden, kami sudah cukup menjaga Pak Presiden. Kurang apa kami menjaga Pak Presiden. Seluruh pengusaha datang dari Jakarta. Pelaku UMKM kami tidak ada satu yang masuk ke industri. Tidak menjadi pemain di dalam industri tambang. Kami saking menjaganya industri, upah minimum regional untuk sektor pertambangan, walaupun ekonominya tumbuh 27 persen, disumbangkan oleh sektor pertambangan, tapi UMR-nya tidak naik Pak Presiden. Yang kami naikkan 4 persen hanya untuk UMKM. Agar UMKM membayar gaji lebih banyak, si tambangnya tidak perlu bayar gaji lebih banyak. Itu cara kami menjaga Pak Presiden. Kami siap terus menjaga Pak Presiden. Walaupun kami harus miskin dalam bahagia. Terima kasih Pak Presiden atas miskin kami yang penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum. Bicara nikel adalah bicara pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 di dalam kelolaannya di zaman ini. Pasal yang mengatakan untuk hajat hidup rakyat dikuasai negara telah disalah artikan, telah disalah gunakan dan didiamkan. Negara yang dikelola oleh pemerintah telah memberikan kekayaan negara kepada negara lain dalam hal kelolaan sumber daya alam milik hajat hidup rakyat. Alhamdulillah, saat ini 90% perusahaan Tiongkok sudah menguasai tambang nikel di Indonesia. Mereka mengendalikan harga dan mereka mendapatkan keuntungan terbanyak dari nilai tambah dari industri turunan tambang nikel tadi. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak apa-apa juga sih. Karena kita bukan negara Indonesia yang punya Undang-Undang 45, tetapi sudah jadi Wakanda yang lebih maju dan tidak perlu lagi Undang-Undang 45. Kan Wakanda adalah salah satu provinsinya Tiongkok, makanya penjualan harta tersebut dimasukkan kategori suksesnya kelolaan negara Wakanda. Di mana hilirisasi nikel adalah kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Wakanda. Dan sekali lagi, Alhamdulillah sudah terserap lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Saat ini industri turunan dari nikel baru pada nikel pick iron yang diproses. Kemudian masuk ke veronikel yang semuanya juga milik kakak tertua, milik Tiongkok perusahaannya. Nantinya Wakanda harus bisa menghasilkan prekursor. Prekursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai. Namun untuk sementara hal ini dikerjakan di mainland di tanah leluhur kakak tertua di Tiongkok. Yang nilai tambahnya tertinggi tidak dikerjakan di Wakanda. Bahkan tidak boleh dapat manfaat dari mineral tanah jarang lainnya yang menempel pada nikel tersebut. Perusahaan Big Brother Tiongkok yang dengan 100 ribu lebih tenaga kerja dari mainland Tiongkok per tahunnya, kakak tertua sudah menghasilkan 450 triliun rupiah. Yang mana Wakanda hanya mendapatkan dari pajak 10% dan itu harus cukup. Sesungguhnya jumlah itu tidak sebanding, sangat tidak sebanding seharusnya. Tetapi gubernur Tiongkok di Wakanda ada jatah preman yang mana bisa untuk membiayai media mainstream dan baza rupiah. Untungnya lagi, rakyat Wakanda bodoh semua termasuk Bosman. Jadi bisa percaya bahwa pendapatan perusahaan kakak tertua naik 20% dibilang Wakanda yang untung. Ya percaya saja, untung kok.